Selamat siang Tribuners, seperti ini kondisi jalan menuju Pelabuhan Sabulung. Jalan ini selalu terkenang setiap kali hujan turun. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya gorong-gorong atau saluran drenase di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Sabulung ini. Jalan ini Tribuners semakin parah saat hujan deras turun. Di mana jalan ini arus air hujan yang turun dari Batu Waji atau dari jalan Ritjen Katamso mengalirnya semua ke sini. Ini Tribuners, namun tidak adanya saluran drenase yang baik membuat air selalu keluar dari saluran ini dan pergi ke jalan raya. Ini dia jalan rayanya, jalan raya menuju Pelabuhan Sabulung. Ini Tribuners, jadi ini jalan ini selalu terkenang. Jadi Tribuners bisa lihat sendiri kondisi air di jalan ini. Ini rumput-rumput masih jatuh karena kalau hujan deras turun, airnya di sini cukup dalam. Bisa sampai selutut orang dewasa. Ini dari jalan Ritjen Katamso. Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan-Jalan Terima kasih.